Halo Paisis, selamat datang di Freenimo Tarot Channel. Apa kabar Paisis, semoga kamu sehat. Semoga bahagia, semoga dimudahkan di segala sisi hidupmu. Paisis, ini adalah tentang yang sedang semesta rancang untukmu. Itu apa sih? Tapi tetap loh, Paisis ini adalah pembacaan umum. Jadi nggak mungkin 100% cocok, resonate, atau nyambung sama kamu. Disarankan tetap ke pesena reading ya, di mana nomor WhatsAppnya tinggal kamu chat aja di jam kerja. Nomornya banyak lewat ya, ada juga di box deskripsi. Nah, kamu chat hasilnya hari itu juga. Kalaupun ginap, cuma satu malam. Oke, makanya jangan kesorean, atau jangan terlalu malam ya. Terutama bagi yang ingin video call, atau voice call. Karena mesti janjian. Nah, yang sedang semesta rancangkan untukku, untuk para Paisis, ada awaken, ada imrama. Ada energetic upgrades, a new way of being integration. Aku rasa sih di sini ya, Paisis, kamu tuh kayak dibangkitkan spiritualitasnya. Kamu punya suatu energi transformasi, kalau aku lihat. Di back of the deck-nya, ada keepers of the earth, sama ada crumbling. Nah, Paisis pastinya kamu pernah punya suatu tower moment. Seperti digamarkan di crumbling ini, yang dulu kamu coba pertahankan, misalnya cinta. Yang dulu coba kamu try lagi, misalnya keluruhan di uang, di karir. Tapi, yang sudah lepas, yang sudah tidak ada di hidupmu. Memang itu semesta pisahkan. Untuk apa? Karena kamu akan dibangkitkan secara spiritualitasnya. Spiritualitasnya, maksud aku. Ya, ada suatu hal yang baru nih, pintu kebuka untukmu. Yang sedang semesta rancang. Nah, di sini ada imbrama, ada keepers of the earth. Sebentar ya. Ini imbramanya, katanya tentang where are you being called to journey to. Artinya, yang aku lihat di sini sih lebih ke misi jiwa. Lebih ke misi jiwa, para Paisis. Karena di sini ada keepers of the earth. You are not alone. Ancient ancestors stand beside you. Sepertinya kamu ini, jadi semesta ini ya. Di cellular level nih, di semesta, di atas. Entah di dimensi berapa ya. Karena aku tuh mentok ya, nonton tentang dimensi. Yang masuk ke otak aku, hanya sampai tujuh. Soalnya, lebihnya aku udah gak masuk ke logika aku. Nah, semesta ini lagi ngerancang suatu kebangkitan spiritual. Suatu fase baru kehidupanmu. Di mana, di situ ada misi jiwamu. Jadi, kamu dipanggil ke mana misi jiwamu nanti. Aku Paisis ya. Aku ini sunnya Paisis. Jadi, ini buat sun, moon, and rising. Misalnya, misi jiwa aku di sini. Misalnya, di tarot nih. Tapi dulu aku pernah ada crumbling di cinta, di materi. Ya, kebangkitan spiritual menyakitkan. Kamu yang pernah mengalami, atau yang sedang mengalami, menyakitkan banget ya. Tapi, ini adalah jelas semesta, agar kamu ditekan sedemikian rupa. Seperti pegas nanti kamu naiknya setinggi yang ditekan itu. Nah, itu yang aku lihat di sini. Selama kamu mengalami kebangkitan ini ya. Suatu transformasi. Aku sih lihat kamu seperti digambarkan keepers of the earth. Tuhan ngejagain kamu. Tuhan ada selalu bersamamu. Aku rasa ya, aku mendengar sesuatu tentang. Misalnya, kamu ada yang pernah di, apa ya. Kena energy negatif, kayak semacam. Sorry ya, kayak santet, atau pelet. Ya, aku rasa di sini. Tapi, Tuhan ngejagain kamu. Dan kebangkitan ini, aku rasa, justru membangkitkan sisi positif kamu. Energy cinta kamu. Untuk berbagi, untuk melindungi orang-orang yang pernah berada seperti kamu. Jadi, ini lebih dalam kalau aku lihat ya. Nah, keepers of the earth juga. Bisa saja ya, kamu di sisi finansial juga dijaga. Karena kamu sepertinya punya misi yang harus kamu jalani. Seperti digamarkan imbrama ini ya. Oke, aku tarik di tarotnya ya, lovelies. Yang semesta sedang rancang untukmu. Di hal-hal praktisnya, aku rasa di materi kamu akan dijaga. Di finansial. Karena aku lihat kamu sepertinya punya suatu misi yang harus kamu lakukan. Dan itu tuh kayak harus, kamu secara finansial harus stabil. Itu yang aku lihat ya. Ada stuart of one. Ten of sword. Oh, oke. Ada transformasi ya. Ada rebirth. Yes, ada awakening kamu-nya. Yang dulunya kepompong. Sampai loncat ya. Ada ace of coin. Di back of the deck-nya ada balance. Nah, di sini ya, Pisces ya. Yang semesta rancang untukmu adalah kamu tuh kayak dimasukin ke suatu badai. Ya, seperti digamarkan 10 pedang ini. Terus ditekan agar kamu bisa melampaui badai itu. Seorang nahoda yang hebat, seseorang nahoda yang bisa melampaui badai. Gak hebat dia kalau gak melampaui badai. Ya, dan itu membuat transformasi di kamu. Kalau aku lihat seperti itu. Ya, ke depan semuanya akan baik-baik saja. Selesai digamarkan balance. Kamu akan tetap melaju. Ya, karena ini energinya tongkat. Unsurnya api. Kamu aku rasa punya suatu inspirasi atau aspirasi baru tentang kehidupan. Inspirasi-aspirasi baru di spiritualitasmu. Jadi aku rasa juga ini merambah ke bakat spiritual juga. Merambah ke misi jiwa. Yang aku rasa misi jiwamu ini ya. Seperti juga digambarkan di sini ada ace of coin. Sama ada rebirth. Nah, kamu tuh menjadi, seenggaknya kamu tuh menjadi suatu gambaran cerminan orang yang punya kesulitan seperti kamu. Wah, kamu udah bangkit nih dari keterpurukan. Misalnya pernah cerai. Kamu pernah putusnya berat. Atau kamu punya suatu usaha yang bangkrut gitu ya. Kamu bisa bangkit lagi. Seperti digambarkan di sini ada ace of coin. Yang aku rasa, sekali lagi ya. Bagi Pisces yang nonton video ini. Secara materi kamu akan aman. Gitu ya. Coba yang sedang semesta rancang untukmu di hal-hal praktisnya. Karena ini jadinya seperti lebih ke spiritual loh. Pisces. Bakat-bakat spiritual ya. Misalnya kamu merasa punya. Atau merasa lagi di inisiasi semesta. Kamu cari di video-video aku ya. Ada tentang bakat spiritual ya. Oke. Sebentar ya, lo please ya. Untuk hal-hal praktisnya apa sih? Selain aku lihat materi kamu aman. Tiga piala. Datangnya keluarga jiwa. Kamu akan punya teman-teman sefrekuensi keluarga jiwa. Bisa itu keluargamu. Atau orang-orang yang kamu temui di perjalanan hidupmu. Dan itu menjadi keluarga jiwamu. Yang melindungi kamu juga ya. Ada suatu kedewasaan. Ada cinta juga kalau aku lihat ya. Yang sedang semesta rancang untukmu. Terutama para singles. Atau ya, terutama para singles ya. Yang nanti kamu kayak punya sama idenya ya. Atau dia juga ngebantu kamu di spiritualitas kamu. Di kebangkitan spiritualitas kamu. Yang aku rasa ya. Jadi dua piala ini bisa saja cinta. Soulmate. Atau bisa juga teman seperjalanan. Teman keluarga jiwa. Yang ngebantu kamu di spiritualitas kamu. Di kebangkitan spiritualitas kamu. Karena kamu nanti ke depan akan menjalankan suatu misi jiwa. Ya, menolong orang. Menjadi cermin bagi orang. Juga aku rasa ini untuk dirimu sendiri. Untuk suatu kedewasaan. Yang aku sih lihat di sini ya. Kalaupun misalnya kamu tidak dilahirkan untuk punya bakat spiritual misalnya ya. Tapi aku rasa kamu menjadi seseorang yang dewasa aja. Nanti untuk anakmu. Untuk istri atau suamimu. Seenggaknya kamu tuh menjadi tonggak gitu loh. Tonggak untuk suatu keberkahan apapun itu. Gitu ya. Makasih banyak Pak Esi sudah nonton. Jangan lupa kasih jempol. Jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye.